Untuk program aplikasi jembatan timbang kali ini mempunyai dua fungsi. Jadi fungsi yang pertama ini untuk menimbang material dan fungsi yang kedua untuk menimbang hotmic. Untuk menimbang material, setruknya seperti ini, hasil akhirnya seperti ini. Jadi truk tetap menimbang dua kali dalam satu jembatan timbang. Bluetooth arah neto, dan ini rafaksi ini jika ada potongannya. Dan yang kedua adalah setruk untuk hotmic. Truknya tetap menimbang dua kali ya. Di sini ada counter, counter rate sama counter neto kumulatif. Counter rate dan neto kumulatif ini berdasarkan tanggal, tujuan, dan tipe hotmic-nya. Net kumulatif ini, kumulatif dari neto ini, yang berdasarkan tanggal, tujuan, dan tipe hotmic-nya. Begitu pula dengan retase-nya ini ya. Jadi Anda bisa mengetahui berapa banyak hotmic yang dikirim dari satu tujuan dengan tipe yang sama. Setelah Anda dapatkan file installernya, Anda bisa langsung menginstall, dan di sini hanya single file installer. Jadi tidak butuh program pendukung lainnya ya. Doppel klik, klik next, klik next, sampai keluar shortcut di desktop. Kita jalankan, masukkan operator dan passwordnya yang sudah diketahui. Untuk pertama kali menjalankan, di cek komunikasinya dulu di menu utility, serial port. Di sini menggunakan indikator tipe GSC atau AND. Dan ada tipe yang lainnya, cuma ada tiga ini. A12 sama A9. Dan untuk video kali ini menggunakan GSC. Untuk COM-nya menggunakan COM1. Dan kita tes ya. Nah setelah datanya sudah keluar di sini, Berarti komunikasi dengan timbangan sudah lancar. Klik stop, klik simpan. Program ini bisa di install berulang-ulang, tidak ada proteksinya ya, tidak ada proteksi hardware. Selama atas nama perusahaan ini ya, atas nama kop dan alamat yang jelas. Jadi program ini ada dua fungsi. Yang di bagian sini, ini adalah untuk penimbangan material. Dan yang di bagian sini, ini untuk penimbangan hotmic. Untuk indikatornya ini, jembatannya ini jadi satu ya. Settingannya di menu utility ini. Ini dipakai untuk kedua program yang ada di sini. Jadi ini satu jembatan timbang mempunyai dua fungsi. Untuk penimbangan material dan penimbangan hotmic. Untuk penimbangan material, sini ada master supplier. Anda bisa menambahnya. Dan data ini bisa dikoreksi atau dihapus selama belum terpakai untuk transaksi atau struk. Customer juga. Ini untuk pengiriman barang, material. Jadi nama barang atau material yang diangkut. Truck. Kita langsung saja di penimbangan material. Penimbang dua kali. Nomor polisi. Pengiriman atau penerimaan. Pengiriman, klik customer. Customernya, listnya, materialnya. Dan truck naik di jembatan. Klik timbang. Saat stabil, ambil berat. Simpan timbang pertama. Dan truck tersebut kembali. Untuk menimbang kedua kali. Klik di listnya sini. Klik timbang. Naik. Stabil, ambil berat. Nah, di sini ada potongannya. Jika dianggap ada, tinggal ngetik potongannya. Keterangannya. Simpan timbang kedua. Dan cetak slip. Di sini saya ilustrasikan setruknya. Nanti bisa dilihat. Nah, seperti ini setruknya. Penimbangan material. Dan untuk trucknya ini nimbang dua kali dalam satu pop ini ya. Nimbang pertama dan kedua. klik selesai. Klik selesai. Untuk laporannya ini. Ini ada semua transaksi penerimaan dan pengiriman. Ini seperti video yang sebelumnya ya. Contoh, sebagai contoh ini penerimaan, total penerimaan. Klik ring tanggal. Klik lihat data. Klik cetak tabel atau cetak total. Nah, seperti ini hasilnya. Jika di print. Kalau cetak totalnya saja. Nah, seperti ini hasilnya. Jika di print. Selesai. Laporan penerimaan per supplier ya. Ini filter-filternya saja. Tinggal klik tanggal. Awal, tanggal, akhir. Supplier. Material. Klik lihat data. Klik cetak tabel. Untuk detail. Cetak totalnya saja ini prinsipnya sama. Selesai. Di sini tidak saya jelaskan secara detail. Di transaksi ini ada. Belum timbang. Dua ini truk yang masih menggantung. Anda bisa menghapusnya. Jika diperlukan. Bisa di export ke. Excel. CSV file. Klik tanggal awal. Tanggal akhir. Dilihat data. Export. Dengan nama ini. Selesai. Dan untuk transaksi hotmic. Ini hampir sama dengan penimbangan material. Cuma ada beberapa yang ditambahi. Di sini saja ada tujuan. Anda bisa menambahnya. Pemilih. Pemilih. Lokasi. Tipe hotmic. Anda bisa menambahnya di master-master ini. Kita langsung saja ke penimbangan hotmic. Kita ketik nomor polisinya. Klik enter. Klik timbang. Klik timbang. Tembang pertama. Simpan. Tembang pertama. Setelah mengisi hotmic-nya. Dia kembali lagi. Klik di sini. Klik timbang. Ambil berat. Di sini ada tujuan. Contoh ini ya. T001. Lokasinya. Dan tipe hotmic-nya. Tipe hotmic-nya. Dan ini sudah read keempat. Kita coba ubah. ATB ini. Nah ini read pertama. Belum ada. Bisa diisi. Simpan. Timbang kedua. Dan cetak. Slip. Dan ini hasilnya. Coba kita. Untuk read kedua ya. Timbang kedua. Tujuannya kita pakai yang sama. Klik timbang. Klik ambil berat. Di sini kita. Tipenya. Coba disambangkan ATB. Nah ini read kedua. Ini itu kumulatifnya ini. Ini itu. Pertama ditambah. Ini itu yang read kedua ini ya. Simpan dan cetak slip. Ini jadi untuk kumulatifnya ini berdasarkan tanggal, tujuan, dan tipe hotmic. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai. Untuk laporan. Global. Pertujuan, berpemilik, berlokasi. Pertujuan, pemilik. Tujuan, pemilik, lokasi. Dan tujuan, pemilik, lokasi. Tipe. Tujuan, pertiba. Kita pilih salah satu saja. Contoh ini. Atau ini yang lebih banyak. Lokasi, lokasi saat. T0.1. Pemilik 1. Lokasinya 1 ini. ATB. Ada 2. Ada 2. Cetak tabel. Nah, seperti ini hasilnya. Cetak totalnya saja bisa. Seperti ini hasilnya. Jika di print. Selesai. Laporan global semua transaksi. Cetak tabel. Dan hasilnya seperti ini. Jika di print. Selesai. Laporan pertujuan. Klik tanggal awal. Tanggal akhir. Tujuannya. List tujuannya. Klik cetak tabel. Bertujuan. Hasilnya. Kolomnya ini mirip-mirip ya. Hanya penyesuaian data yang perlu saja. Data utility. Datautmik ini untuk mengekspor datautmik ke Excel. Klik tanggal. Klik tanggal awal. Tanggal akhir. Klik lihat data. Pack up. Transmit. Save. Kita coba buka. Buka file-nya. Di sini Excel. Yang hot mix. Ini yang hot mix ya. Perutaran itu. Kolom-kolomnya seperti ini. Yang material. Mix selesai. Untuk truk belum timbang 2 ini juga bisa dihapus. Anda bisa menghapusnya. Demikian program jembatan timbang untuk penimbangan material dan hot mix. Terima kasih. Terima kasih.